Halo Halo Mirsa welcome to my channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unboxing ya unboxing alat tensi darah Omikron BW3205 kalau nggak salah ya simak selengkapnya dalam video kami berikut ini ya tapi sebelum dimulai dimongon untuk ketik like subscribe serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini Terima kasih Mirsa ya kita akan mulai unboxing alat tensi darah ya Omikron BW3205 jadi alat ini saya beli di toko online tepatnya di Shopee yang harganya juga mau lumayan murah ya 115.000 lah awalnya saya memang tidak mau untuk membeli alat ini karena ya setahu saya dulu harganya masih mahal ya masih bahkan awal-awal kemunculannya alat ini bisa satu juta lebih alat untuk tensi darah ini turun-turun-turun jadi 700 ya kan kemudian jadi 500 pernah juga saya ini 400-300 ribu sekarang di 100 100.000-an luar biasa memang bangsa dari Tiongkok ya bangsa Cina yang bisa istilahnya apa ya Mirsa ya menghasilkan barang yang sangat murah dengan harga terjangkau tapi berfungsi dengan baik ini kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Indonesia harganya murah sangat terjangkau tapi bisa berfungsi dengan baik kita tahu zaman dulu ya yang enggak ada enggak terlalu dulu-dulu amat ya artinya zaman dulu bahkan ada tukang ukur tensi darah keliling ini kan menunjukkan bahwa memang alat tensi ini lumayan mahal harganya sehingga tidak semua masyarakat bisa provide dengan tensi darah ya bisa membeli hanya masyarakat tertentu aja yang punya alat-alat tensi darah pribadi ya Nah sekarang ini karena semakin murah sekiranya 100ribuan siapapun akhirnya bisa untuk membeli alat tensi sendiri ya siapapun menurut saya bisa lah untuk membeli alat tensi nah ini kita lihat kita udah buka ya bungkusnya seperti biasa ada buku panduannya sebenarnya apakah di era sekarang ini masih perlu buku panduan tapi secara defaultnya para produsen kan harus menyiapkan buku panduan sebenarnya kebanyakan buku panduan pun tidak dibaca oleh sebagian besar pemirsa karena memang kita bisa dapatkan dari mana saja nah ini alatnya ya Omikron Nah kita lihat kosong jadi dapatnya adalah alatnya itu sendiri alat tensi darah Omikron kemudian kita dapat ya tentu saja untuk yang alat tensinya punya sensor yang ditaruh di pergelangan tangan yang nanti bisa diisi oleh gembung udara lalu kita juga dapat charger ya jadi alat ini nah ini kita lihat ada plastik untuk penutupnya ya agak susah dibuka tapi bisa nanti dicari-cari di pinggir-pinggirnya tuh bisa kebuka nah ini ada juga baterai gitu kalau pemirsa mau menggunakan baterai tapi alat ini tanpa baterai juga bisa berfungsi ya dengan sistem tapi dia tidak tidak bisa menyimpan ya artinya ini tidak bisa di charge saya ini Hai nah itu pakai USB type-c ya Hai alat ini kalau mau dipakai tanpa baterai berarti harus dicolok terus dicolok terus sistemnya Hai nah dicolok terus baru bisa Hai digunakan seperti eh tanpa baterai gitu misalnya nah ini alat untuk yang dilengannya pun bisa nanti dia disambungkan ke alat ini nanti bisa menggembung sendiri jadi dengan kita seperti di selubungi oleh udara dia memompak udara sendiri yang sampai batas tertentu akhirnya denyut tadi kita tuh bisa terditek oleh dia nah itulah nanti akan muncul angka angka kita ya diastolik dan sistoliknya akan akan muncul betapa canggihnya ya produk Cina ini dalam artian canggih itu menurut admin adalah kemampuan mereka untuk menyediakan barang yang berharga yang sangat murah tetapi Hai bisa berfungsi dengan baik gitu bisa berfungsi dengan baik itulah hebatnya Cina ya salutnya disitu cuman memang eh di satu sisi memang masyarakat Indonesia terbantu oleh produk ini bayangkan dengan harga seratus ribu saya kira siapa yang tidak mampu membeli eh alat tensi ini ya dengan harga yang hanya seratus ribuan itu tapi yang di sisi lain mungkin kalau di Indonesia ada pabrik yang memproduksi eh alat sejenis alat tensi darah sejenis lagi harganya jauh lebih mahal tentunya akan collapse ya dengan alat ini dengan kemunculan dari produk-produksi nah contohnya Omicron ini ya Hai alat tensi darah Omicron Hai fungsinya juga cukup baik setelah admin coba ya Hai saya kira admin kira untuk merangkainya juga pakai logika saja yang ada tom ada tombol-tombol dan coakan coakan coakannya itu udah sesuai dengan ini ya tidak perlu di kira-kira atau gimana nah jelas casan ini bukan casan apa kabel power akan nyambung ke Hai akan nyambung ke Hai ini udah bun Hai akan nyambung ke pengatasi dan juga langsung ke casannya tapi kalau disebut casan ini kurang tepat ya artinya ini memang kabel powernya lah itu karena kalau saya admin pernah nyoba kalau tidak dicolokin kalau gak ada baterainya di dalam ya mati berarti ini bukan sistem penyimpanan energi Hai energi tapi memang ya kalau mau dipakai harus dicolokin atau kalau memang tidak mau pakai seperti ini berarti beli baterai baru ya untuk pemakaian yang sering nah demikian bisa Terima kasih atas perhatiannya siurman